Itu kita akan sepakat yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan menemukan pernyataan eksplisit bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Saudara ada satu kisah yang sering dipersoalkan tentang anak Abraham yang dikurbankan. Ada yang mengatakan bahwa yang dikurbankan itu adalah Ishaq. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari seorang profesor di video berikut. Dan selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share videonya sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Penting saya kira melihat kelahiran Islam itu dalam konteks yang lebih luas. Nah pertanyaannya adalah kenapa sejarah Islam itu cenderung mendiskripsikan atau mempresentasikan kemunculan Islam dalam konteks yang sempit. Bahwa audien Al-Quran adalah orang-orang paganisme, orang-orang pagan yang primitif, yang menyembah berhala. Saya kira ini juga terkait dengan ideologi untuk memutus keterhubungan Islam dari tradisi agama-agama sebelumnya. Dan ini juga terlihat dari kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau kita sekarang ditanya, siapakah anaknya yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, maka jawaban kita adalah Nabi Ismail. Itu kita akan sepakat, yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan menemukan pernyataan eksplisit bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Al-Quran itu tidak menyebut nama siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan. Di situ hanya disebutkan, Kemudian, Nabi Ibrahim mengatakan, Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, anakku, bagaimana menurut pendapatmu. Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishaq. Kalau kita membaca tafsirnya Mokotil B. Sulaiman, Mokotil B. Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Mokotil B. Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya, dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah Hijriah. Dan bisa dikatakan, ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita membaca tafsir Mokotil B. Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishaq. Bahkan sampai pada abad keempat, kalau Anda membaca tafsir Tobari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishaq. Maksud saya adalah sampai pada periode keempat, kita tahu bahwa Tobari itu wafat pada tahun 310 atau 923. Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishaq. Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tobari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishaq, bukan Ismail. Dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan, Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishaq. Menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishaq. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, atau abad ke-14 Masaihi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qasir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi Nabi Mufassir Ibnu Qasir itu mengatakan, kirbun wabuhtan. Dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishaq yang disembelih, mereka telah mengikuti Isro Iliad. Dan orang-orang yang mengikuti Isro Iliad itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim, itu sebenarnya produk abad ke-8. atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita, ada bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan, pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Jadi memang kita tidak perlu berantem siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gusdur, tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini, karena kalau saya menceritakan joknya Gusdur menjadi tidak lucu. Tapi kira-kira Gusdur mengatakan, yaudah, ngapain repot? Bahwa enggak ada yang disembeli beneran, katanya. Jadi mau Ishak, mau Ismail, ya terserah. Enggak ada yang disembeli. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita, mau saya, pemahaman historis kita, itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang. Karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal. Itu sebabnya saya sangat minat, jadi kalau Anda punya kesempatan beli buku ini, saya promosi sekali lagi, yang mendiskusikan bagaimana Islam awal itu lahir. dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang ditulis sangat awal, maka kita akan bisa paham bahwa Islam itu sebenarnya lebih menekankan kesinambungan dengan tradisi agama-agama daripada yang digambarkan dalam sejarah yang kita tahu sekarang yang cenderung memutus hubungan dengan agama-agama terdahulu. Baik, selamat menikmati untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang profesor di video tadi. dia menceritakan satu sejarah tentang anaknya Abraham yang dikorbankan. Dan setelah ulang Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasannya, saya tidak ulas kembali. Semoga penjelasannya memberkati kita, memberikan kita pemahaman baru tentang satu sejarah terkait Abraham dan anak-anaknya. Dan setelah ulang Tuhan, kalau kita kembali kepada Alkitab terkhusus, jelas di sana dituliskan bahwa yang pernah mau dikorbankan oleh Abraham adalah Isaac, setelah ulang Tuhan. Dia mengorbankan Isaac kepada Tuhan itu atas perintah Tuhan. Walaupun pada akhirnya tidak jadi saudara-saudara dalam Tuhan. Karena Tuhan hanya sekedar menguji daripada iman Abraham. Dan terbukti bahwa imannya sangat kuat dan sangat kokoh di dalam Tuhan. Dia sangat percaya akan kuasa Tuhan sehingga dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan menggantikannya dengan seekor anak domba. Dan saudara-saudara dalam Tuhan, itulah satu kisah di dalam Alkitab ketika Abraham mau mengorbankan anaknya sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan luar biasanya imannya sangat kuat, imannya sangat teguh di dalam Tuhan. dia mengerti bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dan dia percaya kalaupun anaknya yang dia sayangi pastinya dikorbankan untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya lebih lagi. Jadi ini iman yang kuat, iman yang teguh. Apapun dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Pesannya bagi kita, supaya kita memiliki iman yang kuat dan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara, kadangkala iman kita diuji oleh Tuhan dengan berbagai hal. Kalau Abraham, imannya diuji melalui anaknya. Kita mungkin diuji dengan berbagai hal, saudara-kadang dalam Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, dengan berbagai persoalan, masalah, bahkan juga dengan harta kekayaan yang kita miliki. Tuhan bisa saja menguji iman kita. Tapi ingat, saudara-kadang dalam Tuhan, ketika Tuhan menguji iman kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Dan mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwa sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita, nyawa kita sekalipun, berasal daripada Tuhan. Nah, setelah ke dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.